Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Akhirnya saya membuat review, ulasan review tentang Stratos S3 lagi Mohon maaf karena kemarin banyak kegiatan bersepeda Ya otomatis setelah upgrade sepeda, semangat untuk upgrade dengkul ya lebih berkobar Teman-teman semuanya semoga diberikan kesehatan Apalagi sekarang di musim pandemi ini, kita juga tetap harus waspada ya dengan virus ini Dan tetap membawa masker di kantong kita Ataupun kalau bisa dipakai, dipakai Tapi selalu membawa masker ya Setiap stop bersepeda, misalnya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol tetap kita pakai Yang akan kita review sekarang tidak jauh beda dengan yang kemarin Cuma akan saya perdetail lagi dengan harga ya Karena kemarin di komentar banyak yang menginginkan detail harga Terus link pembelian mungkin Nanti untuk link pembelian bisa ditanyakan di komentar Atau juga misalnya tidak ada respon Misalnya saya lama respon bisa ke instagram saya juga bisa di direct message idm Oke kalau gitu langsung saja yuk kita review Ulasan, ya kita ulang sekilas tentang stratos saya Oh iya langsung kita timbang dulu untuk pertama kalinya ya Terima kasih Terima kasih Bagaimana ya biar ngitamin lagi itu gak perlu Jadi justru kalau catnya itu hilang Pengeremen akan lebih pakem Karena kemarin saya ngerasain sendiri Waktu masih ada catnya itu Waktu turun dari bukit bangunan itu Bau kayak kebakar gitu Kerasa banget banget bahunya Jadi itu catnya itu panas dan kebakar Malah waktu turun itu juga agak ngeri gitu Nah jadi saya biarkan aja seperti ini Dan saya udah kepingin molest atau dibikin hitam lagi itu saya tidak Jadi untuk wheelset ini cukup lumayan ya Untuk wheel set budget ya 2 juta sampai hampir 3 juta ini Cukup lumayan karena Ya untuk pelotonan Nebeng peloton itu Di speed sekitar 45 Itu masih bisa Masih enak Mungkin kalau ada yang narik sampai 50 Juga enak Tapi saya sayangnya belum pernah Ada yang narik sampai 50 Nah dari kemarin latihan-latihan ringan dulu Terus untuk nyoba narik Untuk di depan Untuk buka angin itu Di 40 itu rasanya Ya cukup berat ya Mungkin atau karena saya masih pemula Gak tau Tapi yang saya rasakan Ya seperti itu Bisa di 40 itu enak Tapi buat nahan di 40 itu Ya cukup berat Ya pastinya ada Ada harga ya Ada harga ada kualitas Karena Mengingat ini wheelsetnya Wheelset budget Wheelset ini Rencananya saya jual Sudah saya iklankan di Marketplace Facebook Dengan nama Gali Tripa Wono Terus Untuk Harga itu Ini kisaran Bioset ini kisaran 2,1 Kalau di Aliexpress Tapi sampai sini ya Dengan pajaknya ya Sekitar 2,6 2,7 Oh di Bukalapak itu 2,9 Tapi gak tau sekarang Posisinya masih ada yang jualan Terus Apalagi Ini Seatpost So ini Nyaman ya Ini harga-harga 250 ribuan 250 ribuan Terus ini harga Harga 300 ribuan Ya Karbon-karbon ACM ini Terus Yang baru Ini saya Ada Rimbrick nya Ini Ini mereknya Forrest Nah ini Forrest Forrest Jadi dia ini Saya beli di Aliexpress Beratnya Ini 250 gram Kalau Bawaannya Textrow itu 390 gram Jadi Kenapa Kok ini Tadi Bobotnya Turun Dari yang kemarin 8,7 Ya ini Karena Saya ganti Rimbrick nya Ini Penampakannya Forrest Nah ini Beratnya Ini Hampir Kayak S7 Kalau tidak Salah Sekitar 8,6 Juga Dengan Standar Harga 18 Jutaan 18 Sampai 20 Jutaan Nah ini Jujur Saya Upgrade Ini Habisnya Juga Hampir Sekitar 17 An 17 Setengah Dari Total Beli 8 7,9 Terus Second Terus Saya Jual Jual Semua Saya Tuker Saya Jual Part Part Yang Ada Di Sepeda Ini Terus Saya Beli Yang Baru Yang Upgrade Ini Habis Totalnya Sekitar 17 Nah Itu Apa Saja Yaitu Tadi Dari Wheel Set Ban Continental Grand Sport Terus Ini Juga Lumayan Bond Traeger KW Bond Traeger Triple X Ringan Beberapa Gram Saja Terus Ini Juga Ngaruh Ini 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 Ngaruh Sekali Ini Mempengaruhi Sekitar 200an Gram Lebih Jadi Saya Upgrade Ini Drop Bar Stem Terus Potong Pork Ini Lumayan Ya Mungkin Bisa Hampir 250 Gram Lebih Ya Ini OG Efkin Surpass Terus Terus Stem Uno Terus Ini Sejauh Ini Masih Aman Ini Speedometer Ini Masih Aman Dan Tidak Ada Keluan Saya Pake Ini Cuman Tidak Ada Heart Rate Tidak Ada Cadence RPM Kalau Saya Secara Alami Sajalah Yang Penting Saya Lihat Speed Disini Disini Ini Masih Saya Pake Surah Ya Terus Sejauh Ini Pengaruh Dari Ceramik Sibir Ini BB Ini Lumayan Sangat Lumayan Ini Mungkin Ini Jadi Senjata Pamungkas Saya Juga Ini BB Sibir Ini Karena Di Perjalanan Itu Sangat Enak Ya Kalau Sudah Apa Namanya Sudah Dapet Angin Yang Sudah Aero Sudah Penceng Itu Kayak Ringan Aja Di Gores Cuman Ada Yang Nahan Itu Entah Dari Wheel Set Karena Memang Wheel Set Budget Bisa Jadi Terus Ada Juga Yang Berpengaruh Itu Adalah Bandalem Bandalem Ini Pake Maxis Ultra Ultra Light Yang Bungkusnya Warna Kuning Bukan Yang Ijo Kalau Yang Ijo Welter Welter Wig Itu Ngaruh Juga Untuk Beberapa Depan Belakal Habis Ini Saya Berikan Detail Belanjanya Ya Moga Untuk Referensi Saya Persilahkan Terbuka Saja Untuk Teman Teman Semua Oke Kalau Gitu Cukup Sekian Mungkin Untuk Review Dari Yang Kemarin 8,7 Sekarang Di 8,6 Nah Nanti Setelah Ini Mau Saya Review Lagi Setelah Di Bawah 8,6 Oke Kalau Gitu Teman Teman Go Wesser Sampai Jumpa Lagi Salam Sehat Selalu Tetap Hati Hati Di Jalan Share Share The Road Tetap Berpeloton Yang Rapi Oke Sampai Jumpa Lagi Oke Itu Jadinya Dari Harga Sepeda Saya Beli Itu 8 Juta Terus Saya Pretelin Dari Saddle Original Terus Saya Sempat Beli Saddle Carbon Terus Saya Jual Lagi Wheel Set Rigid Dropper Itu Sempat Saya Mau Ganti Cuman Saya Jual Lagi Gak Jadi Terus Entity Nya Dropbar Stem Seat Post Entity Nya Belum Laku Terus Ada Seat Post Sepeda Pacific Saya Buat Nambah Nambah Terus Crank Sora Ini Total Nya 2,9 Terus Dikurangi Dari Harga Sepedanya Hasilnya 5 Juta 80 Ribu Kemudian Dari Yang 5 Juta 80 Ribu Tadi Saya Tambahkan Dari Total Upgrade Sepedanya 12.709.000 Hasilnya 17.789.000 Terima kasih